Saya pernah ke satu daerah di Bekasi, di Bekasi itu ada gereja yang saling bersampingan empat gereja, empat atau lima gereja, saling bersampingan dan masing-masing beda aliran. Nah ini satu komplek, ada empat gereja, masing-masing beda aliran. Berarti masing-masing punya ajaran masing-masing beda-beda. Walaupun sama-sama Nasrani, walaupun sama-sama Kristen. Menuju ke anak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berpecah belah. Ajarannya macam-macam. Ada pun Islam, tidak ada. Ya tidak ada Islam. A, Islam B, tidak ada Islam yang turun dari Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW satu. Tidak ada berwarna-warna, tidak ada. Satu ajaran. Ya, bukan berarti tidak ada khilafiyah, fikhiyah. Tidak. Para sahabat juga khilafiyah, fikhiyah. Iya. Tapi mereka metode beragamanya satu. Yaitu metode beragama Nabi dan para sahabat. Tidak ada Islam. A, Islam B, tidak ada.